Ya selamat malam Sobat WK Kali ini saya berada di gerbang 10 Ya gerbang 10 ini Stadion Glora Bung Karno Dimana sebentar lagi akan dilangsungkan Laga kualifikasi piala dunia Antara Indonesia versus Australia tentunya Dan ini berada di grup C Dan kondisi saat ini di luar dari Stadion Glora Bung Karno Kita saksikan bersama Cukup banyak kendaraan yang mengantri Karena tiket laga Indonesia versus Australia Telah sold out Yang artinya telah habis terjual Dan ya tidak kebayang Akan luar biasanya riuhnya Di dalam Stadion Glora Bung Karno Pada malam ini Saat pick off Pertandingan kualifikasi piala dunia Grup C antara Indonesia versus Australia Akan dilangsungkan tidak lama lagi Dan tidak enak juga ya Kalau kita tanpa menanya para supporter Kita akan tunggu para supporter sebentar lagi Dan ya keramaian-keramaian ini Wah ini rata-rata akan menuju Stadion GBK ya Yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari depan saya saat ini Dan di depan sana Dari sini sudah sangat tampak sekali Bagaimana para supporter Cukup banyak sekali untuk mencari Kursi masing-masing Dan laga ini memang laga yang paling ditunggu-tunggu Oleh pecinta sepak bola Indonesia Karena Ya tidak terasa ya Sudah berapa tahun ya Baru kali ini Para pecinta sepak bola khususnya timnas Indonesia Disuguhkan permainan yang cukup baik Dari timnas di era Sintayong Dan Kita masih Menantikan Bagaimana Racikan Racikan Formasinya Pada malam ini Apakah Mampu Mencuri poin Atau Mengamankan 3 poin Ya mencuri maksudnya imbang ya Tapi Tentunya Supporter tidak mau imbang Karena Kedatangan supporter kesini Yaitu untuk melihat timnas Indonesia menang Dan Kita akan coba Ngobrol nih Wah ini dengan Mungkin dengan Malam ibu Wah malu-malu Oke ini ada supporter timnas ini Malam mas Mas saya Raph dari Wartagota Mau ngobrol sebentar terkait timnas Wah buru-buru Wah Ternyata banyak yang buru-buru juga Tapi kita akan Coba nih Nanya-nanya nih Oh ini ada yang duduk Saya coba Wah banyak yang Cukup malu pada Malam ini Nah ini masnya nih Oke Malam mas Bisa ngobrol bentar Saya Raph dari Wartagota Mas ini Dukung Indonesia Versus Australia Oke Bagaimana tanggapan masnya Penampilan Indonesia Di piala Dunia kualifikasi Hero D3 Harusnya lebih bagus dong Lebih baik ya Harusnya lebih bagus dan lebih baik Ya memang cukup banyak ya Yang Cukup buru-buru sekali Karena memang Menantikan laga yang Tidak lama lagi Akan dimulai Tapi kita akan coba lagi Mencari Supporter-supporter Yang mungkin Punya sudut pandang Yang berbeda Tentang laga Indonesia versus Australia Ini Karena memang Kalau di dalam Sudah gemur Sudah terdengar ya Bagaimana Situasi di Lapangan Kalau boleh dibilang Mungkin sudah Pemanasan Jelang laga Yang sangat menentukan ini Karena Kenapa saya sebut Laga yang sangat menentukan Karena apabila Kita bisa menduduki Peringkat Satu Ya mujizat ya Peringkat dua atau Peringkat tiga Kans untuk Melaju ke Piala Dunia 2026 akan Terbuka Lebar sekali Dan tentunya itu Yang akan kita Tunggu-tunggu Dan Saya coba nih Ini Sepertinya ada yang Lebih Senior Wah Oke Dengan bapak ini kali Pak Malam pak Saya dari Wartok Boleh ngobrol sebentar Terkait Oh lagi buru-buru Ya Ya Cukup buru-buru sekali Karena memang Di dalam sudah cukup rame sekali ya Dan ini supporter Boleh dibilang Apa ya Sebenarnya bukan telat ya Tapi mereka juga mengajar Laga yang Sangat seru Di Malam hari ini Sementara itu Pengawalan-pengawalan juga Cukup banyak ya Tadi saya lihat Kepolisian Saya kurang Tahu nih Ini yang Tengah bersantai Apakah bisa Ya aja ngobrol Oke Mas Boleh ngobrol sebentar Saya Raf dari media Wartokota Terkait laga ini Dengan mas siapa Ngobrolnya santai aja Dengan mas siapa Dengan Saya Haji Oh mas Haji Mas Haji Ini laga Indonesia versus Australia Tanggapannya gimana mas Oke Saya sangat antusias Sebagai penonton setia Timnas Indonesia Semoga harapannya Dari saya menang lah Minimal skornya 21 Wow 21 Ini cukup Meyakinkan sekali ya Dengan skornya 21 Oke Tadi kan baru positif nih Oke Menang selalu Jadi harusnya bisa menang lah Malam ini Oke berarti Cukup modal yang sangat berharga Imbang satu-satu Melawan Arab Saudi Di beberapa waktu lalu ya Sangat-sangat menjadikan modal Oke Mas Haji Harapannya untuk Indonesia Apakah langsung bermain Di Piala Dunia 2026 nanti Atau bagaimana Kalau saya sih yakin Indonesia bisa lolos Pasal grup Lolos pasal grup Harus bisa Wow luar biasa Pasal sih terima kasih banyak Ya itu tadi Dan Wah ini Kayaknya sih Bung Ini juga cukup menarik Karena ada orang tua kita disini Mas boleh ngomong sementara Atau lagi buru-buru Lagi buru-buru Ya Lagi buru-buru sekali Dan Kita pengen nyari lagi Yang apa ya Yang Mungkin lebih Sepuh seperti itu Sahabat WK Yang Lama mengikuti Sepak bola Indonesia Atau yang Kapel mungkin ya Itu juga cukup menarik Karena Ya inilah Sepak bola Dimana memang Tidak hanya Kaum cowok yang Menikmatinya Tetapi Juga sudah Merambah ke Keluarga Bahkan Ibu membawa Anak-anaknya Untuk menyaksikan Timnas Indonesia Bermain Seperti yang kita Saksikan bersama ini Dan Saya Mau Ngobrol nih Mungkin Dengan Lagi Lagi live juga Jadi bapaknya Lagi live juga Karena memang ini Momen yang Cukup luar biasa Ya dan Apa ya Secara tidak langsung Penampilan Indonesia Di bapak kualifikasi ini Ini membangunkan Semangat di Anak-anak Banyak orang tua Yang membawa Anak-anak mereka Karena Pengen Buah hati mereka Ingin Termotivasi Untuk Ya tidak hanya Menjadi pemain bola ya Tetapi bagaimana Berjuang untuk Anak-anak Indonesia Itu Garuda Lama Garuda Tidak ada Dan Itu yang Kita apresiasi Lewat olahraga Si kulit bundar ini Dan Ya Ada pertanyaan Beberapa pertanyaan Jam berapa main Tidak lama lagi Sekitar Sekitar ya Hanya hitungan Beberapa puluh menit lagi Kick off akan Dimulai Dan dari Sulawesi Barat Juga ada Ini cukup Banyak sekali Memang Teman-teman Terima kasih telah Bergabung di Live Warta Kota Dan Ini membutuhkan bahwa Cukup banyak Yang menduakan Kemenangan Indonesia Pada Laga Malam ini Atau setidaknya Bermain baik Karena dengan bermain baik Otomatis Bisa menghibur masyarakat Kalau itu Hasil kita percayakan Yang di atas ya Tapi kita yakin lah Harus optimis dong Sebagai Supporter Dari Indonesia Dan Oke Kembali ke Tahap awal tadi Kita akan mencari Yang Ya Cukup banyak ya Yang Memang Serba sibuk Serba buru-buru Karena Nah Tidak lama lagi Apakah dimulai Tapi kita lihat lah Bagaimana situasi di luar Dan Ada juga yang hadir dari Tasik Ada juga Dari Pengandaran Kemudian dari Kota Bimain TB Ada dari Kebanjahe Tanagaro Cuma terutara Ya Kebanjahe itu Salah satu Kota Yang Yang Ya Akraplah dengan saya Dan Terima kasih Wow dari Sulawesi juga Cukup banyak sekali Dan dari Sulawesi juga cukup banyak ya Talenta-talenta Pesepak bola Yang kita harapkan nantinya bisa Masuk Atau memperkuat Timnas Indonesia nantinya Ke Depannya Setelah ini tentunya Dan ada juga dari Palembang Saya masih ingat Mungkin itu pacak Oke Kemudian dari Bali Dari Bali Oh di Timnas Juniornya ya Di Timnas Juniornya Dan kita harapkan Kedepannya dari Bali Ada yang memperkuat Senior tentunya Dan Dari Cukup banyak ya Yang teman-teman yang bergabung Di live Warta Kota Dan Oh prediksi dari Subang 21 Sama dengan prediksi Aji tadi itu Skornya 21 Untuk kemanangan Indonesia Dan dari Papua juga hadir Wah luar biasa Saya punya kenangan juga di Papua Tahun 2021 lalu Dan Papua menjadi salah satu Daerah penghasil Talenta Pesupak bola yang luar biasa Dan Kedepannya kita harap Ada The next Bostikan Di Era Timnas saat ini Kelosok Sumbar Sumatera Barat Dan ada juga yang dari Lampung Selamat bergabung Dan Tidak lama lagi Saya akan mengakhiri live Ini juga Dan kita harapkan Pertandingan Berjalan dengan lancar Dan Kemenangan bisa diraih oleh Timnas Indonesia Di laga Malam ini Dari luar Saya sudah mendengar Bagaimana Indonesia Raya Telah berkumandang Dan Selamat Malam kepada kita semua Mohon maaf Ada yang bertanya Mana lapangannya Saya live dari luar Stadion Dan Untuk Menyaksikan stadion itu Kita tidak boleh Live Itu sudah aturannya Dan silahkan Menyaksikan di Televisi ya Ada kok Disiari Tapi kita tidak boleh Kita tidak boleh Menyebut merek Oke Selamat menyaksikan Tentunya kepada Teman-teman semuanya Dan Isran Bidin Di bawah Mengatakan Indonesia Akan memenangi laga Dengan skor 3-0 Luar biasa Dengan skor 3-0 Mantap Dan ada juga dari Aceh Wow Aceh Semoga menjadi tuan rumah Yang baik di PON Kali ini ya Menyaksikan olahraga nasional Yang tuan rumahnya Aceh Dan juga Sumatera Utara Kemudian Timnas rasa asing Sebenarnya Hal seperti ini Mohon maaf ya Jadi Kita harus memahami Sepak bola itu Kita harus memahami Sistem Kependudukan Indonesia Proses Naturalisasi Bagaimana Proses menjadi Warga negara Indonesia Bagaimana Jadi kalau Dibilang timnas rasa asing Sebenarnya tidak ya Kalau kita memahami Bagaimana Cara menjadi warga Indonesia Baik itu Ada prosedurnya Ini bukan Timnas yang asing Atau pemain asing Tidak boleh disebut lagi Seperti itu Tetapi Ini adalah Indonesia Kita bicara tentang Indonesia Saya kira Hal-hal seperti ini Kita harus berpikir luas Ya mungkin pesan Saya ya Pesan kita redaksi juga Silahkan juga Memperbanyak Membaca Bagaimana Agar memahami Bagaimana proses Proses yang Tengah berjalan Jadi mari kita Satukan dukungan Kepada Indonesia Timnas Indonesia Yang akan bermain Dan Sampai jumpa Dan selamat Menyaksikan tentunya Semoga Harapan dari Para supporter Bisa diwujudkan oleh Para pemain di Lapangan hijau itu Bye bye